Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah I'm fine too Ananda sekalian mari kita belajar Pada PPKN Kelas 6 tentang Pengamalan Pancasila Sila kedua dan sila ketiga Selamat menyimak Pembelajaran berikut Pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah mempelajari Sila pertama dari Pancasila Selanjutnya ini adalah sila yang kedua Kemanusiaan yang adil Dan beradab Yang dilambangkan dengan rantai Berwarna kuning Pada sila kedua ini Menitik beratkan kepada sikap Kemanusiaan Maka butir sikapnya adalah 1. Sikap mengakui Persamaan hak dan kewajiban 2. Gemar melakukan Kegiatan kemanusiaan 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain 4. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Yang pertama Sikap mengakui Mengakui persamaan hak dan kewajiban Penjelasannya Mendapatkan pendidikan yang layak Bagi setiap anak di usia sekolah Adalah hak seluruh anak Indonesia Pemerintah menyediakan semua fasilitas Untuk kebutuhan pendidikan tersebut Pendidikan diberikan wajib kepada seluruh anak di Indonesia Tanpa adanya pembedaan status sosial Ataupun lapisan yang ada di masyarakat Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak Semua anak memiliki hak yang sama Untuk mendapatkan pendidikan Sebagai siswa Kalian juga memiliki kewajiban yang sama Untuk mengikuti pendidikan di sekolah Melalui program wajib belajar Yang kedua Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Di lingkungan tempat tinggal Tentu kita pernah menyaksikan Atau mengalami musibah Ketika ada tetangga yang tertimpa musibah Maka sebagian besar tetangga yang lain Memberikan bantuan Tindakan memberi bantuan Untuk kemanusiaan pada umumnya Dilakukan secara sepontan Dan tanpa pamre Di sekolah juga sering diadakan Kegiatan menggalang bantuan Siswa dapat memberikan bantuan Berupa uang atau barang Untuk korban bencana alam Di wilayah lain Tindakan seperti contoh tadi Akan meringankan beban Penderitaan warga Yang mengalami musibah Nah Memupuk rasa persaudaraan Melalui tindakan kemanusiaan Perlu dibudayakan Bantuan Bantuan tidak harus bernilai besar Jadi memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan Sebaiknya kita sesuaikan dengan kemampuan Semakin banyak orang yang membantu Maka beban penderitaan orang yang mengalami musibah Akan dapat teratasi Tidak jarang kita jumpai masyarakat kurang beruntung Yang tinggal di rumah-rumah kumuh Masih banyak orang Orang yang tinggal di jalan Dan kolong jembatan Karena tidak memiliki tempat tinggal Nah Melalui lembaga Dengan cara yang benar Kita dapat memberikan bantuan Kemanusiaan Melalui tindakan ini Kita dapat meringankan beban orang lain Yang membutuhkan Bantuan kita Dengan demikian Maka Akan memupuk semangat persatuan bangsa Dan juga Tidak lupa bahwa Dalam hal ini Tugas negara dan pemerintah Adalah Untuk menanggung beban Bagi orang-orang yang mengalami musibah Yang ketiga Tidak semena-mena kepada Orang lain Tindakan semena-mena Merupakan tindakan yang tidak Mempedulikan nilai-nilai Persamaan hak dan kewajiban Setiap orang Contoh misalnya Saat naik kendaraan Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di jalan Tindakan seperti ini Merupakan tindakan yang tidak terpuji Meskipun Sudah ada petugas kebersihan Yang dibayar negara Untuk membersihkan sampah yang ada di jalan Kemudian Contoh lain Tindakan semena-mena adalah Meminta tolong dengan cara yang kurang sopan Kepada asisten rumah tangga Misalnya Walaupun Orang tua kita sudah membayar upah Bukan berarti Kita boleh Bertindak susuk ke hati Sebagai manusia Maka kita perlu untuk Saling menghargai Nah Apakah kamu pernah melakukan tindakan Semena-mena kepada orang lain Maka kita tidak mau Diperlakukan semena-mena Kita Jangan melakukan Tindakan semena-mena kepada orang lain Butir yang keempat Adalah Menyunjung tinggi nilai kemanusiaan Penjelasannya Saat terjadi musibah Tindakan pertama yang dilakukan umumnya Adalah memberikan pertolongan kepada korban Tenda-tenda darurat didirikan Dapur umum Dan tempat-tempat pengobatan Juga disediakan Tidak jarang lokasi penampungan korban bencana alam Adalah gedung sekolah Tempat ibadah Bahkan rumah-rumah penduduk lainnya Semua dilakukan demi rasa kemanusiaan Nah Setujukah kamu dengan hal tersebut? Nah tentu Sebagai bangsa Yang menjunjung nilai kemanusiaan Kita Sangat mendukungnya Sila ketiga Pancasila Adalah persatuan Indonesia Yang dilambangkan dengan tanda gambar pohon beringin Butir-butir sikap Yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Adalah Satu Menempatkan kesatuan Persatuan Kepentingan Dan keselamatan bangsa Di atas kepentingan pribadi dan golongan Yang kedua Mencintai negara Dan yang ketiga Bangga Sebagai Bangsa Indonesia Butir yang pertama Dari sila ketiga Adalah Menempatkan Kesatuan Persatuan Kepentingan Dan keselamatan bangsa Di atas kepentingan pribadi dan golongan Nah Sikap mengutamakan kepentingan bersama Di atas kepentingan pribadi Atau golongan Akan menciptakan bangsa yang tangguh Jika kepentingan pribadi Atau golongan yang diutamakan Maka dapat menimbulkan perselisian Oleh karena itu Marilah kita menjunjung tinggi Semangat persatuan Agar bangsa kita Tetap aman dan damai Yang kedua Mencintai tanah air Nah Mencintai tanah air Berarti merasa bangga Terhadap budaya bangsa Cinta tanah air Juga berarti Relah berkorban Demi kepentingan Negaranya itu Orang Yang Mencintai tanah airnya Lebih mengutamakan Kepentingan bangsa Daripada kepentingan Pribadi Ada banyak sikap Yang mencerminkan Rasa cinta Terhadap tanah air Dan bangsa Indonesia Nah Mari Kita Tumbuhkan Sikap-sikap ini Butir yang ketiga Bangga Sebagai bangsa Indonesia Sikap bangga Dapat kita tunjukkan Dalam Hal berikut Yaitu Memberikan dukungan Terhadap wakil bangsa Saat berkompetisi Di tingkat dunia Kemudian Mengukir prestasi terbaik Dalam bidang pengetahuan Dan pendidikan tingkat Internasional Kemudian Ikut mempromosikan Produk-produk Indonesia Dan Menjaga nama Baik negara Walaupun di dunia maya Atau internet Terima kasih atas perhatian Ananda sekalian Pesan Ustaz dari sekolah Adalah Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran Don't forget to study hard Don't forget to obey your parents And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian